3, 2, 1 masih seperti biasa sih, freelance jadi tiap hari freelance, ngerjain freelance dari beberapa company oh ya, kalau lihat di artstation-nya itu job title-nya itu freelance 3D sculpture itu artinya gak gimana ya? artinya freelance 3D sculpture itu gimana? ya, jadinya freelance sih jadi gak terikat kontrak atau atau jangka panjang gitu jadi freelance, jadi sayang biasanya ada beberapa perusahaan jadi misal ada Prime One, XM, KineTicket dan sebagainya gitu jadi biasanya saya sudah ada jadwalnya jadi nanti bulan ini ngerjakan ini, bulan ini ngerjakan ini jadi gitu, jadi gak ada kontrak, hubungan kontrak jangka panjang itu enggak tapi kebanyakan cuma satu proyek, satu proyek gitu oke memang spesialisnya di kayak statue atau action figure gitu iya, kalau sekarang fokus ke statue tapi sebenarnya bisa juga sih buat game triple A gitu tapi untuk sementara masih agak ke arah statue aja soalnya lebih merasa nyaman di statue daripada di game oh, iya tapi dulu sebelum jadi freelance 3D Sculptured ya itu kan juga di perusahaan game juga kan iya di streamline tahun 2000 berapa ya dua tahun yang lalu kalau gak salah itu satu tahun di di Malaysia ngerjain proyek untuk game triple A salah satunya yang bisa di yang bisa disebutkan itu sih apa Street Fighter Street Fighter 5 yang arke sama yang satunya itu Marvel vs Capcom oke itu jadi karakter artis juga iya karakter artis cool jadi tapi kalau itu masuknya agak agak telat sih jadi enggak enggak ngerjakan full satu karakter kebanyakan ngerjakan itu per kostum jadi misal kita dikasih karakter kayak misal juri atau unjuri atau apa ya yang kemarin satinya camp itu nanti kita udah dapet base body-nya dari pihak Capcom-nya jadi yang udah dikerjakan terlebih yang dulu-dulu terus kita cuma menambahkan kostumnya gitu oke cool terus saya pindah ke freelance akhirnya memutuskan freelance oke nanti kita lanjut lagi yang freelance-nya tapi kita balik dulu lagi terus kapan dan gimana Tio mulai kenal 3D dulu tuh mulainya kalau oke mengenal 3D sudah 10 tahun 10 tahun sudah mulai SMP dulu waktu SMP wow iya oke SMP itu kelas kelas 3 sudah sudah mau lulus lulus SMP jadi kelas 3 terus tiba-tiba gak tau kenapa tiba-tiba pengen ngerjakan pengen belajar 3D Max dulu sempat kan sempat lihat kakak ngerjain tugas pakai 3D Max terus pengen belajar tapi waktu itu gak tau belajarnya mulai dari mana terus jalan-jalan ke itu toko buku terus nemu apa nemu buku bukunya gambar covernya bagus covernya gambar covernya gambar harganya 51 ribu itu itu kelihatannya bagus ternyata waktu dibuka yang diajari cuma membuat meja terus akhirnya itu sih memutuskan belajar sendiri pakai help helpnya 3D Max itu F1 itu terus saya belajar mulai bikin awal-awal basic banget dari tipot terus bikin planet terus bikin yang agak kompleks-kompleks itu kayak apa pionnya catur yang kuda terus berkembang terus nyoba cari tutorial online itu terus nemu ada website tapi gak sebanyak sekarang kalau sekarang sudah bisa youtube tutorial sudah banyak terus kalau dulu itu masih nemu website ada website gitu training dia step-by-step bukan video tapi cuma text gitu jadi kurang tahu ya apa ya lupa aku kayaknya Indun gak tahu orang Indonesia apa India gitu terus itu jadi bikin step-by-stepnya terus saya ikuti setiap hari saya usahakan itu belajar 3D jadi paling gak satu hari tiga jam untuk belajar 3D jadi jadi disambi sama kuliah gitu mungkin ya PR-nya dilupakan sejenak kita ngerjakan 3D-nya aja terus terus lama-lama kok seneng gitu sama 3D terus belajar belajar terus terus coba gabung-gabung forum yang dulu itu ada Indosiji Indosiji terus Indosiji sempat tutup itu terus pindah ke Kutusiji Kutusiji itu disana banyak kan komunitas lagi rame-rame-nya kan 3D waktu itu terus orang-orang aktif komunikasi sama orang-orang terus bikin portfolio bareng-bareng gitu terus ada biasanya ada itu kan monthly challenge jadi apa kayak kompetisi membuat sesuatu jadi kita dikasih tema A misal temanya bulan ini apa gitu terus kita nanti dikasih deadline untuk mengerjakan tema itu jadi itu sering banget ikut waktu itu waktu jamannya BZJ itu terus dari situ juga dapet pengalamannya lumayan banyak tapi kebanyakan belajar sendiri jadi apa ya nggak ada yang ngajari otodidak lah jadi coba cari-cari gitu tapi udah jamannya internet waktu itu ya kan waktu itu sudah internet ada tapi ya akan lambat tapi sudah cukup sih waktu itu oke aku juga dulu juga gitu maksudnya ya belajar sendiri nggak bisa mengandalkan orang lain apalagi kuliah juga nggak bakalan diajarin yang advance tapi yang penting kan dasarnya dapat jadi tahu cara interface-nya kayak gimana gitu terus waktu pertama mulai langsung tertariknya itu karakter atau langsung atau yang lain atau vehicle atau yang lain dulu fokusnya pengennya bikin kartun sih jadi portfolio yang dulu-dulu itu kebanyakan bikin kartun-kartun gitu oke terus lama-lama terus itu kan apa baru tahu ada software-nya namanya Zebras itu oke waktu itu terus orang-orang kan coba tanya ke orang-orang semua bilang wah siap-siap aja itu software susah banget itu terus wah masa susah sih terus lihat tutorialnya apa sih yang bikin Flying Dutchman kartun itu yang apa oh iya davy jones kalau nggak salah ya davy jonesnya itu 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 bagus banget kan terus gimana sih cara bikinnya kok lihat tutorialnya juga susah kan waktu itu cuma ada dulu tapi cuma step by step siap sih nggak full video gitu nggak jadi terus kita nyoba cari itu belajar video basicnya itu internet lambat banget waktu itu dicoba buka Z Classroom waktu itu terus belajar Zebras dari situ jadi kan disana sudah disediakan videonya step by step nya jadi belajar dari situ terus nyoba akhirnya bisa itu nyoba pertama kali langsung nge-bake normal map nya tapi langsung di Zebras sih oke aku ngerti ternyata bisa buat normal map picking juga di Zebras bisa tapi hasilnya jelek banget katanya jadi banyak terus apa ya dulu juga ya itu bingung bingungnya dulu disitu sih masukkan dari Zebras nya ke 3D Max gitu gimana dulu itu agak bingung jadi coba coba gagal terus tapi bisa sih oke aku juga dulu pernah pengen jadi karakter artis dan Zebras itu benar-benar challenging kalau menurutku itu interface nya itu gak sama dengan 3D package pada umumnya kayak Maya atau 3ds Max jadi kita harus belajar cara baru lagi untuk navigasi interface nya kayak gitu itu lebih susah tapi sekarang udah gak masalah lagi kalau itu ya kayaknya sekarang udah sudah berapa tahun jadi makanan sehari-hari oke terus kalau menurut dia penting gak sih bisa 2D kalau 2D penting iya saya mendengar dari banyak senior gitu kebanyakan dari mereka kalau 2D kan 2D prosesnya lebih cepat kan kalau dibanding 3D jadi mereka bisa explore nya itu lebih lebih banyak dari 3D kalau 3D misal membuat wajah kan bikin wajah satu gitu kalau belajar kan mungkin bisa 3 hari 1 minggu gitu kan kalau misal membuat gambar wajah misal berapa menit gitu misal anggap saja 1 jam gitu 1 jam dapat wajah satu misalkan jelek dia bisa move ke gambar lainnya gambar lagi membuat kesalahan yang lain terus menggambar lagi menggambar lagi mengulang itu prosesnya jadi lebih lebih cepat daripada itu kalau 3D kalau 3D kan misal ya itu tadi pengen pengen salahnya itu misal bikin wajah ada kesalahan ini nanti mengulanginya ke apa memperbaikinya ke next projectnya itu untuk waktu yang agak lama jadi kalau dari basicnya 2D itu nanti bisa langsung ke 3D sih jadi misal anatominya gitu nanti bisa kalau yang apa kalau d2d dia udah jago anatomi biasanya 3D nya langsung cepat sih oke kayaknya sih begitu setuju banget soalnya aku juga kenal apa pernah kenal Kemal gak sih Kemal siapa ya dia itu dulu sekarang di Codemaster dan 2D nya itu oh gila banget itu kayak translate gitu loh jadi 2D nya itu bisa bisa kelihatan di 3D nya gitu loh jadi benar-benar iya kebanyakan juga gitu artis-artisnya yang udah jago-jago kayak siapa Paul Komoda kayak Ben Mauro itu mereka 2D sama 3D balance banget jadi sama-sama bagusnya jadi bisa ngebangi-ngebangi gitu jadi lebih cepat lah well whatever works tapi ini karyanya oke terus jadi dulu waktu kuliah di DKV juga kalau gak salah ya iya kalau kebetulan DKV juga oke terus habis kuliah langsung ke streamline itu atau kemana dulu kalau itu sebenarnya habis kuliah terus nyoba memutuskan freelance freelance waktu itu 1 tahun terus itu ngerjakan yang itu bisa di scroll di bawah itu Devil May Cry yang mana nah itu yang yang merah itu agak atasnya atasnya Devil May Cry merahnya itu nah itu ngerjain itu oke ini habis waktu kuliah ini lulus kuliah sudah lulus kuliah sebelum lulus kuliah yang yang bawah-bawah sebelum lulus kuliah terus ini udah lulus kuliah coba bikin ini itu ya ada video-video nya juga kalau waktu kuliah itu coba bikin video timelax nya sih jadi bikin proyek cepat-cepat gitu terus itu jadi cuma still image kalau yang itu iya iya banyak monster hunter nya main monster hunter juga gak sih iya main aku juga main yang terakhir monster hunter world oh iya tapi masih awal-awal apa sih masih yang apa ya kuluyaku kalau gak salah masih awal-awal salah bisa minta bantuan tapi ya itu tapi emang fans nya monster hunter atau gimana ini kok jadi banyak banget mulai SMA sering main sama temen-temen kan di PSP gitu jadi pulang sekolah gitu gak belajar tapi langsung ngumpul mojo di ruangan gitu langsung main hunter bareng-bareng gitu bisa multiplayer PSP bisa pakai PSP kan bisa wireless gitu ya 4 orang gitu main langsung gitu very cool oke terus setelah ini langsung dapetnya dari mana dari kok bisa kalau oh dapet dapet job nya itu dulu sempet apa ya tiba-tiba dapet email kan kan soalnya itu sering bikin monster hunter terus aku upload di youtube terus orang banyak yang ngeview disitu terus ada perusahaan ini yang yang menawari bikin ini DMC ini itu perusahaan Singapur Kinetic Cat namanya oke itu dia tiba-tiba email email ke aku suruh itu membuat kita punya proyek monster hunter monster hunter terus kita bikinnya kayak gini saya ditunjukin itu konsepnya jadi wah oke bisa oke langsung terus kebetulan waktu itu juga sempet itu kan ada undangan ke Singapur jadi waktu ke Singapur saya sekalian ketemu sama klien itu sebenarnya pertama terus itu oh monster hunter nya mungkin kita itu gak jadi soalnya kita pakai traditional sculpting biar menghemat cross nya kan terus oh iya tapi kita punya proyek proyek baru yang ini di MC ditunjukin konsepnya terus oh iya oke kamu bisa oh iya bisa terus kita baru jalan biasanya tes dulu kan bikin facenya bikin facenya setelah facenya oke terus mereka baru itu kan kan satu perusahaan itu nanti saya store ke bos nya itu terus ditunjukkan ke orang-orang lainnya kan terus sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan ternyata oke yaudah lanjut ini terus bikin satu set ini jadi tes nya itu dari wajahnya dulu jadi langsung dari wajah dulu biasanya kalau di industri itu collectible itu biasanya dimulai face dulu sih kalau kliennya oke baru lanjut ke body kalau enggak ya enggak tapi dibayar gak sih kalau tesnya gitu sorry kenapa kalau tes gitu dibayar gak sih jadi kalau misalnya oke jadi kamu bikin tes dan itu kan makan waktu juga gitu loh bikin untuk bikin wajah itu kan dan setelah dikirim itu kalau misalnya kalau misalnya jadi oke kita pasti dibayar tapi kalau misalnya enggak jadi dibayar gak sih enggak enggak dibayar oh wow jadi iya jadi kita apa apa ya itu mengorbankan waktu sekian jadi kalau pernah pernah sempat sempat gitu ngetes sama perusahaan apa gitu sudah dikirim ternyata mereka gak ada respon gak ada feedback sudah bilang waduh berapa jam itu iya iya harus jadi wire diterima soalnya kan saya dengar di perusahaan-perusahaan game juga kayak gitu sih ada teman-teman sempat ngetes di apa ya nafti dog apa-apa gitu bikin karakter bikin karakter terus itu sudah bikin bagus dikirim ke mereka gak ada respon sama sekali gak dibalik sama mereka iya iya itulah maksudnya aku aku juga gak terlalu seneng gitu loh artes itu soalnya ya kan kita sudah mengorbankan waktu terus pas dikirim gak ada respon akhirnya gak diterima itu jadi wales banget iya paling dikasih jawab lah ya jadi kayak apa ya feedback oh ini kenapa kita gak meneruskan jadi ini kurang ini kurang ini jadi kita tahu oh gitu ternyata yang harus diimprove itu ini tapi aku juga pernah yang waktu di perusahaan sebelumnya itu ada yang jadi artes itu artesnya itu dibayar jadi oh dibayar iya harusnya seperti itu soalnya kan ya kita kan sudah meluangkan apa meluangkan waktu kita untuk membuat sesuatu jadi ya dan waktu itu kan berharga jadi harusnya dibayar iya cool jadi ini statue yang di belakang gitu ya yang di belakang di belakang iya yang di belakang gitu wow wow besar keren pak oke terus freelance itu kan artinya gak ada gak konsisten gitu loh iya gak konsisten ngerasa khawatir gitu kalau oh sering oh iya sering sering khawatir tapi jadi kadang gitu kan kalau apa ya beberapa klien gitu kadang ada yang approach gitu kan terus eh kita kita mungkin ada jadwal bulan apa gitu kan terus setelah kita nge-free kan jadwal kita terus waktu itu misal anggap aja bulan Oktober gitu terus klien itu datang kita ada ada proyek di bulan Oktober kamu bisa apa enggak kita sudah jawab oke bisa terus ternyata kita sudah ngekosongkan jadwal buat Oktober ternyata kita kontak klien itu kliennya enggak ada jawaban itu jadi bikin kok gini sih iya jadi kok jadi enggak ya itu ada begini kalau kosong gitu kan enggak dibayar bahaya banget jadi ya itu terus takutnya ya itu sih freelance jadi kalau misalnya kayak gitu kenapa enggak apa ya sign kontraknya dulu jadi mungkin startnya mungkin bulan apa gitu tapi bisa start tanda tanda kontrak dulu jadi untuk apa ya mengikat kedua pihak gitu ada ya beberapa ya beberapa gitu kalau kalau di industri kolektibel itu klien-klien yang besar semua pakai kontrak sih tapi kalau yang berapa klien misal company-nya masih kecil gitu yang enggak kecil-kecil banget menengah atau kecil gitu itu biasanya mereka enggak pakai kontrak tapi ya gitu bahaya sih tapi tapi ya itu resiko kadang mereka ya itu tapi tapi kebanyakan harus itu kalau file-nya mengirim file-nya kan harus pembayarannya penuh dulu baru dibayar jadi namanya di situ sih ya pasti dibayar tapi lah kalau misalnya udah dan jadi yang klien-kliennya itu datangnya itu Tio itu harus approach dulu harus proaktif harus menghubungi mereka atau mereka yang menghubungi kamu beberapa untuk beberapa case itu sih mereka langsung mengontak jadi ini bisa apa enggak kalau saya jawab bisa oke jalan kalau enggak ya enggak 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 jalan tapi kalau untuk beberapa company juga saya coba approach sih jadi misal beberapa company gitu saya email-email email-email gitu kalau mereka enggak jawab ya yaudah tapi beberapa juga jawab meskipun beberapa bulan baru menjawab tapi kebanyakan jawab terus beberapa juga kayak enggak dijawab sama sekali tapi apa salahnya iya apa salahnya yang penting mereka tahu portfolio-nya gitu cool kliennya tapi dari luar semua atau ada dari Indonesia banyak kan luar untuk saat ini luar semua enggak ada yang dari Indonesia terus sekarang masih buat personal portfolio juga enggak ada ada waktu untuk bikin personal portfolio atau udah terlalu kalau buat personal portfolio agak susah sih kalau untuk bulan-bulan ini sebenarnya udah nanti itu dijadwalkan kalau Sabtu minggu gitu ada break tapi karena ini waktu bulan-bulan ini ada kliennya numpuk agak banyak jadi harus dikerjain terus jadi enggak ada waktu buat personal portfolio tapi kalau itu kalau misal ada waktu kosong itu biasanya ya disempatkan buat personal buat latihan misal latihan anak homie biar enggak biar enggak di upload paling enggak biar tetap dapat ilmu baru lah sehari berapa jam sih gitu ngerjakan kayak gini ngerjakan sculpting kalau ngerjakan sebenarnya itu sih kalau misal fokus gitu ya fokus mungkin maksimal 10 jam kalau sehari 10 jam mungkin tapi kebanyakan enggak sih aku baca statistiknya kebanyakan itu kebanyakan statistiknya satu minggu itu 40 jam maksimal maksimal 40 jam jadi sama dengan kerja kantor sama kayak kerja biasa sih iya wow tapi aku juga itu loh kalau misalnya kerja di rumah itu susah konsentrasinya kalau menurutku konsentrasinya kayak ini dibelakang gini banyak fokusnya kadang pecah gitu terus apalagi kan enggak ada teman-teman gitu kan kalau kantor kan ada teman jadi dilihati kamu kerjain gimana terus tanya-tanya kadang jadi harus kelihatan kayak serius gitu kalau di rumah kan 5 menit ditinggal youtube-an jadi sebenarnya total kerjanya ya sama aja sih kalau di kantor bahkan lebih kurang gitu tapi waktu ngadep komputernya lebih lama iya iya tapi dan itu juga kalau di kantor kan tadi ada banyak teman-temannya sekitarnya itu kalau sekarang gimana rasanya kalau misalnya kan enggak ada teman enggak ada social interaction itu gimana kalau sekarang jadi yang kadang kesepian harus nyari harus keluar nyari studio ke studio gitu sebentar ya kita tutup dulu oke oke itu biasanya kalau kalau di kantor kan banyak teman gitu kalau di rumah itu cuma liatnya keluarga aja jadi kadang ya jenuh gitu jenuhnya langsung enggak mau ngerjain apa-apa gitu jadi harus keluar nyari teman terus nyari temannya itu dimana di studio ada teman yang ada studio gitu sih dia di studio tapi 2D jadi kalau kalau 3D di malam masih hampir enggak ada sih studio 3D kalau 3D ada tapi animasi kalau enggak salah ada rencana untuk membuat studio kalau 3D di malam untuk membuat studio ada rencana tapi untuk STM nya masih masih belum kebikiran soalnya nyari yang bisa agak agak susah kalau yang untuk kolektif kebanyakan yang misal anak lulusan DKV kebanyakan mereka lainnya ke animasi kebanyakan animasi jadi bikin karakternya gak berani coba-coba yang realis gak berani soalnya soalnya itu specialized itulah kalau karakter kayak gini jadi tujuannya nanti ke 3D sculpture sama mungkin mereka mikirnya kalau animasi pekerjaannya lebih banyak daripada digital sculpture di Indonesia kan juga kalau perusahaan animasinya semakin banyak jadi kayak animasi serial di televisi gitu jadi orang kepikiran oh iya saya nanti kalau kerja animasi itu studio ini jadi biar fokusnya tetap di Indonesia gitu oke ya mungkin harus disosialisasikan kalau kerjaan ini juga sustainable ya oke very cool terus kalau proses bikin statunya sendiri itu kayak gimana jadi mulai dari awalnya kayak gimana jadi misalnya dapat briefnya dari perusahaannya itu apa dapat referens atau gimana oh iya oh iya biasanya ya itu pertama kita di brief kita di itu dulu namanya proyeknya dulu kan biasanya kita ini bikin street factor kamu tertarik apa enggak kalau oke tertarik mereka kirim konsep terus kalau kita oke bisa terus mereka berubah konsep tergantung perusahaan tapi kalau setuju ini biasanya enggak detail sama sekali oke jadi biasanya cuma kelihatan posenya gimana gitu dan itu pun kadang beberapa kami juga misal pose awalnya gini tapi nanti seiring kerja kerja gitu bikin itu lama-lama posenya berubah dari konsep awalnya gitu jadi kebanyakan dari mereka berusaha pengen nge-push biar statuenya itu bagus biar salesnya bagus juga gitu oke terus tapi detailnya itu enggak ada jadi di konsepnya itu enggak ada detail sama sekali atau enggak ada enggak ada jadi kebanyakan ya skat skat kasar gitu enggak kayak konsep misal di art station ada konsep karakter desain apa gitu kan rapi renderingnya bagus itu enggak kayak gitu lebih ke skat bener-bener kasar gitu oke terus jadi dari situ langsung mulai bikin apa ya bentuk kasarnya dulu atau langsung ke detail biasanya ya itu wajah dulu ya fokusnya ke face dulu face-nya paling enggak 80% udah oke enggak 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 detail dulu sih jadi olos gitu habis face kalau mereka udah oke baru masuk ke body-nya gimana jadi anatominya gitu masih masih tipus ya epus setelah itu biasanya kalau face body-nya misal udah udah kayak block out-nya udah oke gitu baru lanjut ke poser beberapa beberapa company beda-beda sih workflow-nya biasanya ada yang suka apa kayak nge-poser dulu baru kita detailing detailing apa objek-objeknya baru kita tambah-tambah gitu ada yang juga suka epos-nya harus bagus banget terus baru di itu kan apa baru di poser baru baru di poser oke tapi kalau aku di proper itu sih apa lebih proper jadi di poser dulu baru detailnya ditambah gitu oke dan itu kalau ada milestone-nya enggak jadi ada pengirimannya jadi enggak langsung dikirim jadinya gitu kan apa harus dikirim waktu 50% dulu dikirim dari situ dapat approval habis itu langsung lanjut baru lanjut lagi atau langsung 100% dikirim enggak kebanyakan itu sih misal 60% misal udah jadi gitu sudah di poser maksudnya oke jadi face-nya proportionate-nya udah oke kan cuma pertama ngirim screenshot dulu terus kalau udah pertengahan gitu biasanya pose kita kita habis ngasih pose langsung kirim ke edinya mereka art directornya mereka oke terus setelah itu biasanya sama mereka diperbaiki misal apa anatominya ini kurang apa ini kurang apa posenya kurang apa gitu habis itu mereka kirim balik ke kita kita baru perbaiki itu biasanya kan agak biasanya waktu diperbaiki sama edinya agak kotor-kotor gitu kita harus bersihkan itu terus habis itu baru kita detailing oke jadi dikirim file ziprushnya ke company tapi untuk beberapa company yang misal gak berani ngasih kontrak gitu gak sih gak kirim file-nya jadi misal mereka pake photoshop gitu di dikasih apa drawover gitu dikasih karis-karis ini kurang apa ini kurang apa gitu biasanya langsung gitu oke cool ya ini keren keren soft yang dipake buat sculpting ini apa aja ziprush terus 3dmax itu buat misal kalau memperbaiki apa ya UV misal UV-nya butuh yang lebih rapi gitu pake 3dmax terus buat hard surface juga misal ada yang beberapa yang di ziprush agak susah hard surface-nya itu pake 3dmax juga terus selain itu ya photoshop sih photoshopnya itu jadi cuma buat teksturnya tekstur gitu terus UV-nya buat apa ya kalau misalnya high poly di ziprush kan kayaknya gak perlu UV iya tapi kalau sekarang kan misal kalau bisa dilihat ini misal supergirl ini bajunya itu detailnya gitu detail noise-nya itu face detail jadi harus butuh UV oke nanti dipasang biar hasilnya rata ratanya bagus gitu kalau pakai alpha biasa soalnya nanti pasti ada yang lubang-lubang gitu oh oke dan aplikasi detailnya ini juga di ziprush atau di mana di ziprush oke wow aku kelihatan jadi aku udah gak mengikuti ziprush lagi oke cool terus pakai photoshop buat texturingnya texturing ya cuma itu bikin-bikin alpha gitu atau misal misal apa nge-adjust makeupnya atau gimana gitu oke tapi warnanya teksturingnya sendiri itu di ziprush jadi kalau misalnya warna-warnanya ini di ziprush atau di photoshop tergantung company-nya beberapa company minta grayscale biasa gitu sehingga jadi warnanya mereka sendiri gitu kan beberapa juga minta color prototype aja sih buat jadi cuma biar nanti yang prototype painternya bisa pakai perdoman gitu yang dari tadi oke dan ini ini pakai biasa sih enggak harus di texture UV gitu enggak oke dan yang ini ini prototype oke jadi ini yang kamu bikin ini sudah di print terus udah di itu prototype printnya terus nanti dibuat copy oke dan hasilnya itu nanti jadi sedetail ini atau jadi ada rambut-rambutnya ini bisa muncul juga waktu di print atau harus gimana iya tergantung skillnya juga kalau ini kan skillnya 1 banding 3 1 banding 3 tingginya kalau enggak salah sekitar 70 cm jadi agak besar jadi besar jadi kalau semakin besar detailnya biasanya semakin kelihatan tapi kalau untuk kecil biasanya detailnya kita push jadi misalnya biasanya kalau yang untuk besar kecil-kecil kalau yang untuk kecil detailnya kita agak besarkan jadi biar kelihatan kalau ini ukurannya 6 inci jadi sekitar 15 cm tapi ini tetap detailnya itu aku tinggi jadi detailnya sebenarnya enggak harus sekecil ini tapi ini karena kliennya minta detailnya yang bagus yaudah disesuaikan sama itunya sama kostum aslinya oke dan kita sudah tahu waktu dapat kontraknya itu kita sudah tahu ini untuk seberapa besar atau ya pasti dikasih tahu sama mereka ini untuk skala 1 banding 4 1 banding 6 atau skala 1 banding berapa karit very cool terus yang ini apa yang ini kan yang 6 inci ini ada kayak join-joinnya gitu kan di itu itu harus dibikin juga atau mereka yang bikin kalau itu mereka yang bikin oke ya jadi untuk beberapa meskipun statue ini kan juga ada keynya juga kan jadi misal bagian tangan dipotong kepala dipotong gitu kan beberapa klien minta dipotong tapi sangat jarang banget soalnya biasanya service 3D printingnya itu mereka udah include motong motong karakternya gitu oke kalau yang 3D printing mereka udah tau yang mana yang harus dipotong gitu kan jadi biasanya klien milih langsung dipotongkan di service 3D printingnya itu aja oke tapi beberapa ada masalah juga sih kalau langsung dipotongkan di service 3D printing itu biasanya ada gapnya gitu banyak biasanya misal itu yang atas itu ada bagian di daerah rambutnya itu sama hornnya itu ada gap lupang agak besar gitu jadi itu gak bagus gak sebagus yang aku kira jadi pasti ada jeleknya lah terus untuk beberapa company juga itu mereka ada yang khusus divisi yang memotong karakternya gitu kayak ini McVerland mereka ada yang khusus motong itu jadi join-joinnya langsung dipasang-pasang terus langsung potongkan di di si brushnya itu memang juga mereka ada yang itu apa yang motong karakternya juga oke dan mereka nunjukin ke kamu gak ini kita motongnya bakal motongnya disini atau kalau itu urusan mereka kalau kita udah ngirim ke mereka udah selesai jadi kontraknya udah habis langsung dibayar dan ini kalau jadi dari setiap statue yang dikerjakan pasti dapat satu copy tergantung juga beberapa ada yang ngasih beberapa ada yang enggak misalnya produksinya statue biasanya makan waktunya satu sampai dua tahun oke jadi scalpingnya sekarang bisa dijualnya itu nanti dua tahun lagi bisa gitu jadi misal kita begini kayak ini dulu kan produksinya waktu habis lulus kuliah saya baru dapat ini sudah keluar dari kantor oke jadi keluar dari streamline baru dapat oh my god jadi produksinya dua tahun jadi misal kalau prototype nya kan cepat ya cuma satu copy atau berapa coba buat promotion nya aja tapi kalau yang produksi massanya itu dia agak lama jadi satu sampai dua tahun harus jadi harus ada QC quality control jadi kalau bisa tidak gampang patah atau gimana ya jadi kalau lihat foto-fotonya di factory-nya di China gitu kebanyakan yang gitu ada noda cat sedikit gitu nanti stickernya gitu ini dihapus ini dihapus gitu harus soalnya harganya juga harganya juga gitu berapa harganya kayak gini kalau kalau yang itu yang Mcverland kan agak itu ya agak dia kecil jadi ngga pingnya juga ngga susah susah banget gitu jadi kayaknya sekitar kalau ngga salah sekitar 60 dolaran oke mau juga kalau yang itu sekitar seribu sekian seribu seribu dolar tapi emang detil banget ini dan kalau 70 cm ya worth it kayaknya iya boxnya gede banget boxnya kalau lihat orang-orang upload itu boxnya bisa satu meja sendiri wow oke very cool terus dari semua ini yang paling Wanda yang paling suka itu yang mana jadi dari semua project yang pernah dikerjakan yang dari semua ini atau yang akan dikerjakan hasil hasil akhirnya kalau hasil akhirnya yang itu yang zinogrill itu ini oh ini juga dibikin statuenya juga oh my god dibikin statuenya itu masih proses printing soalnya agak kompleks ya agak kompleks jadi partnya pasti banyak jadi paling seru ini soalnya dia itu rencana awal dulu kan hampir cancel terus akhirnya jadi lagi yaudah dikerjain wow keren skillnya berapa kenapa skillnya berapa ini seberapa besar 1 banding 10 kalau gak salah oke agak jadi tingginya kalau gak salah kalau ini sekitar 50 cm lah oke ini karakternya mungkin satu karakter tingginya sekitar 15 cm gitu wow dan kalau misalnya di kontraknya itu dibayarnya itu per statue atau per karakter jadi kalau ini kan ada 4 karakter gitu kan kalau ini kan dijualnya satu set jadi ya ini 4 ini dianggap 1 jadi dianggap 1 tapi harganya tetap gak harga 1 menyesuaikan stress aku bikinnya mulai dari mana kompleks sekitar 4 bulanan 4 bulan wow iya iya tapi emang kompleks banget kalian ngatur posenya sama interaksi antar karakter bagus banget wow this is really cool dan ini udah dijual belum sekarang ini kan kemarin teasernya satu tahun yang lalu satu tahun yang lalu teasernya ini sampai sekarang masih belum di print sama mereka masih belum di print jadwalnya gak tau mungkin 3 tahun lagi mungkin baru ada program aslinya udah lama banget kalau yang ini monster hunter udah lewat gak laku akhirnya oke ini ada monster hunter kemarin kemarin sempet hype yang ini waktu ini di upload uploadnya waktu monster hunter worldnya rilis kan jadi orang-orang banyak yang nge-share jadi company-nya langsung apa di fanpage-nya itu di net ticket langsung banyak orang-orang baru ini kapan ini kapan padahal belum di print kayaknya itu harusnya disesuaikan dengan apa ya rilisnya tapi sebentar lagi kayaknya ada film monster hunter juga jadi mungkin dipasang tapi not super my promise kayaknya jelek iya kayaknya jelek soalnya lihat-lihat di itunya apa di apa ya screenshot screenshot behind the scene-nya itu masa pake machine gun tapi kan ada aneh banget aneh banget jadi orang-orang udah banyak yang pesimis oke yang main siapa itu yang cewek yang di resident evil itu mila jovovich betul tapi di monster hunter kan ada ada senjatanya juga salah satu senjatanya ada yang machine gun juga kan mungkin machine gunnya itu machine gun apa aneh banget iya wow mengecewakan mengecewakan wait and see aja iya oke paling gak tetap kelihatan oke iya ini sangat keren terima kasih terus apa yang berikutnya Tio apa rencana kedepannya rencana kedepannya mungkin bikin 3D studio gimana kalau kalau rencana kedepannya pengennya sih buat itu apa statue sendiri sih jadi desain karakter sendiri terus bikin apa paling gak di mass production lah biar bisa dijual gitu lah paling gak biar ada produknya yang asli gitu asli tanpa apa perantara klien-lain gitu jadi rencananya sih resin sih coba pengen bikin jadi kayak copy resin gitu banyak orang-orang melihatnya orang-orang itu mereka bikin karakter terus mereka print terus mereka jadiin resin terus dijual gitu kan dijualnya unpainted biasanya pengen nyoba itu dulu sih kalau misal oke banyak yang minat itu mungkin bisa lanjut-lanjut terus pengennya itu sih kalau rencana akhirnya itu bikin company sendiri iya jadi produksi sendiri dan rencanamu bikin apa IP sendiri atau kayak license IP kayak gini kan kayak banyaknya monster hunter superman supergirl atau mungkin pengennya pengennya nyoba IP sendiri sih iya iya harus desain karakter yang agak susahnya di desain tapi kan banyak temen konsep artis jadi bisa bisa di kerjasama bisa kerjasama iya dan aku yakin kamu bisa bikin kinetiketnya Indonesia gitu mungkin ke depannya iya iya oke terus kalau ada artis Indonesia yang ingin mengikuti jejakmu itu mereka harus gimana apa yang harus dilakukan dan gimana stepnya kalau stepnya kalau mau terjun di industri ini kebanyakan itu bikin fun art sih kebanyakan oke iya jadi misal misal si A nih si A pengen approach company B company B itu misal mereka portfolio nya misal anime-anime gitu jadi mereka harus menyesuaikan style nya mereka sama company itu jadi misal company B bikin anime ini harus menyesuaikan style mereka bikin portfolio yang serupa jadi serupa misal anime yang terkenal anggap aja Naruto company A spesialis Naruto kalau si ini orangnya pengen nge-apply ke company A dia harus membuat portfolio yang serupa sama yang di company itu tapi lebih bagus ini ya itu jadi harus di lebih bagusin dan soalnya kebanyakan sorry go ahead soalnya kebanyakan itu apa company kan mereka juga punya sculpture langganan mereka jadi mereka pastinya lebih percaya sculpture langganan mereka itu daripada orang yang baru jadi kalau misal bikin portfolio kalau serupa mungkin apa kok serupa misal kalau sama levelnya mungkin mereka oh oke it is good but coba lagi lah lain kali jadi harus harus dilebihin bagus dan jadi harus mentarget satu perusahaan atau ada gak sih yang yang satu karya yang bisa berguna untuk semua perusahaan gitu jadi atau harus satu karya untuk satu perusahaan satu karya satu jenis perusahaan sih sebenarnya jadi misal bikin anime apa gitu misal bikin Naruto gitu ya itu perusahaan kan gak satu perusahaan aja sih yang bikin Naruto ada beberapa gitu jadi dia bisa target ke misal ada tiga gitu dia bisa target ketiga ini jadi setelah mungkin bisa nge-mailin satu-satu gitu ke mereka atau yang lebih lebih efektif lagi itu harus tahu tren-tren nansi oke harus tahu industri-nya dulu jadi misal bulan apa tahun ini tahun ini mungkin lisensenya yang kebanyakan anime apa atau misal dari komik apa dia langsung harus target oh misal tahun ini apa buku hero gitu bikin portfolio itu jadi mikirnya harus ke depannya gitu jadi misal kalau itu kayak ya ini kalau supergirl ini aku kemarin itu sebenarnya rencana bikin buat nge-apply ke sideshow oke soalnya sideshow juga mereka kan itu kerjasamanya sama itu sama art germ bikin ini apa supergirlnya jadi aku mikirnya coba bikin art germnya apa supergirlnya art germ buat sideshow kali aja lihat yang lihat prime one sama prime one dibeli sama mereka oke jadi ini sebenarnya ini cuma buat portfolio pribadi pertama ini awalnya dulu portfolio sih terus dilihat mereka pengen beli yaudah dibeli sama mereka terus jadi kamu kirim filenya gambarnya ke studio-studio tadi atau atau ditunjukkan cuman ditunjukkan di portfolio-mu sendiri kemarin sempatnya itu sih apa di masih progress work in progress gitu kan masih test render gitu aku tunjukin di face sama mereka langsung dikontak yaudah langsung langsung jadi di detailingnya apa base-nya itu itu konsepnya prime one sendiri oke untuk base-nya ada awannya burung-burungnya itu sebelumnya gak ada itu jadi sama mereka ditambahilah dan facebook ternyata ya jadi facebook itu benar-benar bermanfaat ya iya that's really cool iya jadi mungkin yang yang pengen mengikuti juga bisa seperti itu juga jadi taruh karya di facebook kalau misalnya dilihat sama seseorang bisa dibeli iya iya wow fascinating that's very cool oke kayaknya itu aja sih terus oke dimana bisa menemukan Tio jadi apa social media facebook friendster artstation iya oh friendster lama banget jadi lewat facebook kebanyakan kalau dulu dulu kinetiket approach aku pakai itu kan lewat youtube jadi bikin video timelapse timelapse itu banyak terus mereka approach-nya lewat apa ya lewat email tapi tahunya mereka karena youtube terus yang ini mereka tahunya karena facebook terus beberapa juga lewat artstation atau beberapa saya email sendiri gitu kan oke kirim email kasih portfolio-nya saya gitu terus mereka beberapa kan gitu jadi kayak gitu macam-macam sih oke yang penting tetap berkarya dan tunjukkan karyanya iya konsisten iya kalau misalnya dari dari portfolio-nya Tio ini jadi banyak banget jadi dia tetap terus berkarya dan sebisa sebisa mungkin sih tapi akhir-akhir ini masih akan turun sedikit tapi kan juga karena karena sibuk juga kan iya very cool oke i think that's it terima kasih Tio sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan oke semoga semoga tambah sukses dan ya oke terima kasih oke terima kasih bye bye